Saya bayar Rp2.000, kalau ini kencing mandi Rp4.000 untuk perawatan. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Atas temuan ini, Erik meminta Direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina. Menurut Erik, peraturan ini semestinya berlaku pada seluruh SPBU Pertamina, termasuk yang dikelola swasta. Erik mengatakan toilet di SPBU merupakan fasilitas umum yang seharusnya gratis, karena keuntungan yang didapat dari pemilik SPBU sudah diperoleh dari penjualan BBM, serta penyewaan lahan untuk toko-toko. Usai video ini viral, sejumlah SPBU di Jakarta mulai menggratiskan fasilitas toilet. Pada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin, sudah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mustinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan kompong bensin swasta, yang dibawa Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis. Ini diperlakukannya sejak tadi pagi, ya kan? Dari instruksi dari Pak Menteri ke LN itu masuk ke Direksi Pertamina, jadi di bawah langsung diindusikan, digratiskan semuanya. Terima kasih.